Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sahabat, rekan-rekan seperjuangan, sihat selalu ya, bahagia selalu. Saya berharap bahwa wajan dengan semua terus terinspirasi, terus bersemangat untuk Indonesia yang lebih baik. Jumpa lagi dan kita akan selalu hadir dalam program Aspirasi. Oke teman-teman sekalian, seperti kita ketahui beberapa waktu hari yang lalu, anggota Komisi 3DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan, menyinggung ancaman pidana 4 tahun pada Kepala PPATK, Ivan Yustia Vandana. Lantaran, dianggap membocorkan transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan. Ya, ini menimbulkan tanda tanya besar, dan ya sepatutnya kita mempertanyakan sikap dari Arteria ini. Seharusnya temuan Menko, Polhukam, Mahfud MD, dan juga PPATK, yang berani mengungkap transaksi janggal itu disambut baik wakil rakyat. Pertanyaannya kenapa DPR justru malah terusik dengan terbongkarnya dugaan pencucian uang itu? Siapa sebenarnya yang ingin dilindungi agar informasi ini tidak dibuka kepada publik? Ini pertanyaan besar tentunya. Yang membuat semakin heran adalah karena dokumen terkait tindak pidana pencucian uang TPPU yang dilaporkan PPATK di Kemenku itu merupakan akumulasi sejak tahun 2009. Tetapi kenapa didiamkan semua pihak dan masih terpendam di peti es? Ini pertanyaannya. Belum lagi tanda tanya bagi kita, Ibu Kota Negara Nusantara terus menjadi sorotan karena berbagai pemanis yang pemerintah berikan untuk membujuk para investor dan masyarakat lainnya untuk tinggal di sana. Pemanis yang dibungkus dalam peraturan pemerintah yang mengatur masalah pembebasan pajak bagi para pekerja di perusahaan swasta. Selama bekerja di IKN, pekerja itu akan dibebaskan dari pajak penghasilan PPH Pasal 21. Sebagai penggantinya, pajak itu akan ditanggung oleh pemerintah. Apakah justru ini akan membuat IKN seperti sebuah negara di dalam negara? Apakah pemerintah yang tak memusingkan status pajak itu akan membuat rakyat semakin nyaman dan dalam menyembunyikan uang mereka? Apakah ini artinya sama dengan Presiden Jokowi mengumumkan bahwa hei orang-orang yang menyembunyikan uangnya tanpa takut ketahuan sumbernya, maka datanglah investasi di Ibu Kota Negara. Ini yang tentu kami khawatirkan. Jika begini semua, tentu terasa semakin gelap dan ya semakin gelap. Jadi ya banyak orang bertanya, kalau kemudian hal seperti ini, bukankah IKN bisa menjadi sarang kegelapan dan kejahatan? Demikian, para pemirsa Justice Monitor semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di channel yang sama. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.